Itu tugasnya di era jaman modern magic Lagi saya di belakang itu ada ombi Hai Kami dari kelopok 2 Kami dari kelopok 2 Kami dari kelopok 2 Kami ingin proyek mempresentasikan tentang sistem informasi ini Lagi dekat dong Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang berisi kumpulan manusia dan mesin Yang bertugas mencari informasi dari berbagai sumber Lalu diolah dan diubah menjadi suatu informasi yang konkret Untuk mengambil sebuah keputusan Sebagai contoh Nah dulu Nah sebagai contoh dalam sinuman sehari-hari adalah kita menggunakan TV Nah berikut adalah step step nya Nah pertama-tama kalian download aja dulu aplikasinya di App Store atau di Play Store Cari aja Tix ID T-I-X-I-D Kalo udah ketemu aplikasinya langsung aja download Aplikasi ini ga banyak makan memori kok Nah Tunggu aja sampe downloadnya selesai Abis itu Kalo udah selesai langsung aja buka aplikasinya Step Kalo kalian pengguna baru aplikasi Tix ID Biasanya kalian tuh disuruh registrasi dulu tuh Pencet yang pojok kiri atas Biasanya kalian tuh disuruh registrasi tuh tinggal masukin email kalian Nomor telepon sama password aja kok Tapi kalo kalian udah pernah punya akun Tix ID Langsung aja boy masuk Langsung boy Step 3 Ini masih ada saldo cisa Tapi kayaknya masih kurang deh Karena minimal nonton kan biasanya 35 ribu Nah kalo kalian ngerasa saldo nya ga ada dan saldo kalian kurang Kalian bisa langsung top up aja Lewat ATM BCA, BRI, Mandiri, Sembiniaga Kalian bisa top up minimal 10 ribu kok Murah banget kan Step up Nih kalo kalian udah top up nih ya Ci nambah ci saldo nya Kalo udah top up kan langsung aja cari lokasi dimana kalian mau nonton Misalkan Bekasi Nanti kalian klik Bekasi Abis itu nanti langsung ada nama-nama teaternya gitu Di mal apa gitu kan Misalkan di Pondok Gede Di Pondok Gede nih adanya film apa ya Kalian langsung pilih-pilih aja Misalkan Crazy Rich ASEAN nih jam 16.45 Kalian langsung klik Abis itu Kalian langsung cari nih Mana tempat yang kosong ya Nah kalo misalkan yang tersedia itu yang warna biru dongker Yang udah dibeli orang tuh yang terjual tuh yang warna abu-abu Nah nanti kalian pilih deh seatnya main dimana Misalkan di mana ya Di E8 Atau gak E9 Berdua sendiri aja dah E8 tuh Nanti kalian langsung deh klik langsung lanjutkan ke pembayaran Eh tapi sebelum pembayaran kalian cross check lagi aja tempat duduknya Jatuhannya jamnya udah fix apa belum Udah bener apa belum Lanjut ke pembayaran Nah tiket kalian tuh udah kebayar otomatis pake saldo yang tadi kalian top up Sebesar 37.500 Selanjutnya langsung ketik aja pin transaksi yang udah kalian bikin untuk registrasi Dan yuhuu udah kebeli tiketnya Kalian langsung dapet SMS konfirmasi gitu deh dari Tix ID nya Abis itu nanti kalian langsung dapet kode booking yang bakal masuk juga ke inbox aplikasinya tuh Kayak gitu Biasanya langsung dapet kode bookingnya dan kayak langsung dapet barcode nya gitu Nanti kalian langsung kayak screenshot aja Udah di nanti kalian tinggal langsung print sendiri aja tiketnya di bioskop Nah itu dia skapnya Ntarik bukan Jadi bisa membantu Buat Aplikasi ini sangat membantu untuk di era jaman modern kayak gini Jadi ga perlu Pantri kantri Buat Buat Bilih tiketnya Tinggal klik 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 Langsung aktif Bang bang deh Sama pacar Sama keluarga Sembilian Orang-orang kesayangan Makin dari selamat menit Semoga ilmu nya bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati